Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bumbo Karno Audio. Oke, untuk video kali ini, saya akan menjawab permintaan dari channel Kebun Hidayah. Jadi permintanya seperti ini. Salamas dari Sumatera Barat, Padang. Mau tanya cara instalasi 2 power, 1 mixer, dan 1 crossover. Oke, akan saya jawab dengan video kali ini. Seperti yang kita lihat di depan kamera. Sudah saya siapkan, seperti permintaan ya. 2 power, 1 crossover, dan 1 mixer. Oke, untuk instalasinya dari mixer ke crossover. Kita membutuhkan kabel seperti ini. Kabel koneksi seperti ini. Oke, dijak XLR seperti ini. Canon dan XLR ya. Seperti ini. Oke, langsung akan saya sambungkan dari mixer ke crossover. Kita masukkan ke main out dari mixer. Untuk channel R. Untuk channel R. Kita masukkan. Lalu untuk channel L. Kemudian kita sambungkan atau kita hubungkan ke bagian input dari crossover. Jadi, untuk input crossover ini ada 2 pilihan jack. Kita bisa menggunakan Canon. Juga bisa menggunakan Akai. Oke, langsung saya masukkan. Untuk channel L. Lalu untuk channel R. Oke, lalu selanjutnya kita menghubungkan dari crossover ke power. Anggap di sini power nomor 1 yang bagian atas. Lalu power nomor 2 bagian bawah. Untuk kabel instalasi atau kabel penghubungnya sama. Menggunakan seperti ini. Karena kebetulan jack dari power ini. Ini power rakitan. Saya pakai jack seperti ini. Sama dengan jack pada mixer. Oke, langsung saya hubungkan. Untuk channel R. Ini saya contohkan menggunakan height. Lalu untuk channel L. Kita juga hubungkan ke frekuensi height. Oke. Lalu untuk ke power. Untuk ke powernya. Bagian R. Kita hubungkan ke channel bagian R dari power. Lalu bagian L. Kita hubungkan ke L dari input L dari power. Lalu selanjutnya untuk power yang kedua. Masih sama. Kabelnya seperti ini. Oke. Langsung saya masukkan. Saya umpamakan power nomor 2. Kita atau saya menggunakan frekuensi low. Untuk R saya pasang ke low. Lalu untuk L saya juga pasang ke low. Oke. Untuk ke powernya. Kita masukkan. Untuk channel R. Masuk ke bagian R. Lalu yang L. Lalu juga ke input L. Untuk instalasi. Selesai seperti ini. Jadi cukup mudah ya. Instalasinya seperti ini. Ini saya contohkan menggunakan high dan low. Mas bagaimana kalau saya mau high dan mid. Boleh? Kita tinggal ambil aja. Yang low tadi. Kita pindahkan ke bagian mid. Atau middle. Untuk L dan R nya. Ya. Mas kalau pakai subwoofer gimana? Bisa kita pakai subwoofer. Kita ambil misalkan nomor 1. Ya. Power nomor 1. Tetap kita gunakan sebagai high. Lalu power nomor 2. Kita gunakan channel L untuk low. Channel R untuk subwoofer. Bisa. Kita tinggal pindah. Untuk power yang kedua. Kabelnya ini tadi ya. Ini yang low. Bagian R. Kita cabut. Kita pindahkan ke bagian output subwoofer. Ya. Jadi seperti ini. Ini juga bisa. Tentunya kita sesuaikan nanti ya. Untuk speakernya. Untuk box speakernya. Kalau kita menggunakan sub. Untuk box dan speaker. Juga gunakan untuk sub. Ya. Seperti itu. Oke. Untuk yang terakhir. Cara menghubungkan. Dari power ke speaker. Untuk power pertama. Power nomor 1. Saya gunakan high. Ya. Kita tinggal masukkan jack speakon ini ke output dari power. Output speaker dari power. Oke. Untuk channel L-nya. Ya. Seperti ini. Lalu untuk power nomor 2. Oke. Saya. Anu dulu kabel. Saya geser seperti ini aja ya. Kabelnya. Biar terlihat. Oke. Untuk power nomor 2. Sama. Kita tinggal masukkan speakon. Dari speaker ke output power. Ya. Jadi. Output speaker. Dari power. Yang kita gunakan. Saya contohkan. Ini tadi. Saya pasang di. Subwoofer. Yang sini. Untuk low. Kita tinggal menyesuaikan. Ya. Channel R. Speaker subwoofer. Channel L. Speaker low. Oke. Tinggal kita tancapkan seperti ini. Oke. Selesai sudah. Cara. Instalasi. Satu. Mixer. Satu. Crossover. Dan. Dua. Power. Saya kira cukup. Jelas. Saya kira cukup jelas. Untuk instalasinya. Dan cukup mudah ya. Untuk. Pemula. Yang sudah punya. Power dan aksesorisnya. Silahkan dicoba. Silahkan dicoba. Seperti. Seperti. Tutorial. Saya ini. Oke. Saya kira. Cukup ya. Untuk video kali ini. Saya harapkan. Untuk. Channel. Yang bertanya tadi. Channel. Kebun. Hidayah. Semoga. Bisa dipahami. Ya. Semoga. Bisa dimengerti. Dengan tutorial. Atau penjelasan. Yang saya. Sudah. Sampaikan. Pada video kali ini. Jangan lupa. Like. Subscribe. Dan komen. Like. Pencet gambar jempol ya. Jika memang. Suka. Untuk. Video. Saya. Oke. Saya kira cukup. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih. Skyya. Terima kasih. Kisah. Terima kasih.